Halo semuanya pecinta tanaman hias Kembali lagi di channel aku Pecinta Tanaman Magelang Nah teman-teman semua Kali ini di video aku Aku bakal Share ya Beberapa tanaman aku yang seger-seger nih Karena apa? Karena habis terkena air hujan Nah seperti yang kita ketahui bersama Bahwa air hujan itu adalah Sebagai penyubur alami Untuk tanaman ya teman-teman Karena pada air hujan tersebut Mengandung Garam ya teman-teman Garam dan juga nitrogen Nah Garam itu adalah sebagai penyubur Dan juga nitrogen itu adalah Penghasil klorofil ya teman-teman Nah Kalau tanaman-tanaman yang kekurangan Nitrogen itu biasanya dia akan Daunnya terlihat kuning Dan hampir layu ya teman-teman Jadi kalau Tanaman-tanaman itu Alami seperti ini Terkena Apa namanya Air hujan langsung tuh Dia lebih cenderung Seger ya teman-teman Karena apa? Karena dia mendapat asupan nitrogen Yang cukup Gitu Nah seneng banget nih teman-teman Kalau masuk di kandang tanaman ini Aku tuh paling ngerasa adem banget Nah seperti salah satu contoh ya Tanaman aku yang Oh bukan ini ya Yang ini Aglonema butterfly ini teman-teman Beberapa waktu lalu Aku naruhnya tuh di Dalam rumah ya teman-teman Jadi dia tidak langsung terkena Sinan matahari dan juga tidak langsung terkena air hujan Nah aku amati pertumbuhannya tuh lama teman-teman Bahkan Ini Yang bawah ini daunnya tuh Banyak yang udah Layu ya Udah hilang gitu Nah setelah aku taruh disini Di bawah paranet Seperti itu Nah ini kan langsung terkena sinan matahari Dan juga Kalau hujan langsung terkena air hujan ya Nah dia itu Satu minggu langsung Bertunas Nah muncul tunas barunya teman-teman Ini kurang lebih sudah tiga minggu Seperti ini Sudah gede gitu Nah itu bukti bahwa Air hujan itu Menyuburkan tanaman ya teman-teman ya Tuh seger banget kan Wow Jadi mungkin teman-teman Untuk tanaman-tanaman Yang teman-teman taruh di dalam rumah Kalau misalnya terlihat seperti tidak sehat Itu mungkin dikeluarkan saja teman-teman Di tempat yang teduh gitu ya Tapi dia Kalau musim hujan Dia langsung bisa terkena air hujan gitu teman-teman ya Kecuali untuk tanaman-tanaman tertentu ya teman-teman Seperti jenis-jenis Kaktus itu sebaiknya memang Jangan kebanyakan air gitu ya teman-teman ya Atau mungkin tanaman Apa namanya Nah seperti ini Begonia ini teman-teman Ini juga sebaiknya jangan terlalu banyak Terkena air Atau air hujan Karena apa? Karena ini adalah nanti daunnya bisa Batang daun Dan juga akarnya mudah busuk Kalau terlalu banyak air gitu ya Oke teman-teman Sekian dulu Berbagi atau sharenya dari aku Tentang tanaman aku yang subur Dan juga tanaman aku yang seger Karena air hujan Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Serta share video-video aku teman-teman Jangan lupa juga nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan di video-video aku yang lain Oke salam hijau Sampai jumpa